Anak sulungnya yang baru menikah berusia sehari itu dari segi perilakunya. Ini Bumai menceritakan, putri ini seperti tidak sedikitpun menghargai bapak ibunya. Perilakunya sudah berubah. Di saat itu ada sebuah komunikasi di mana pakai kamu itu siapa. Kamu keluar itu bukan tempatmu, kata Pak Kiyain. Ini urusanku, kata putri. Jadi ada komunikasi antara pakai dengan putri yang mana putri itu ada yang menunggangi. Dicurahkan segala keberkahan yang masih satu ala fiat, dilagarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin. Di kesempatan kali ini, Pak Adi akan mencoba menceritakan satu kisah terkait dengan narasumber. Yang menceritakan bagaimana nasib daripada korban dukun rias pengantin yang melakukan ritual persegihan. Karena dari narasumber ini, yang sebut saja namanya Ibu May, menceritakan bagaimana setelah anaknya yang menikah ini baru berusia tujuh hari. Itu mengalami hal-hal yang bisa dibilang sangat jenggal. Karena setelah menikah, dari riasan yang begitu luar biasa ini, sampai membuat warga desa ataupun para pengunjung yang hadir di hajatannya Ibu May. Terkait dengan almarhum anaknya yang sebut saja namanya April ini, banyak yang terkagum-kagum dan terpesona dengan riasan dari sang dukun mantan ini. Ternyata, dibalik riasan yang begitu luar biasa ini, ada kaitannya dengan ritual persegihan. Nah, bagaimana Ibu May ini tahu? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita selamat untung. Tapi sebelum lebih lanjut, seperti sebelumnya, biasa Pak Dita Ndere ngopirin kersani mana mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Sebuah kisah misteri tentang ritual persegihan seorang dukun mantan. Kejadian ini sekitar tahun 2005. Dari sana rasumber yang sebut saja tadi namanya Ibu May, yang terkait almarhum anaknya, yang sebut saja di sini namanya Putri. Putri ini menikah dengan Angga yang di saat pernikahannya ini. Ini benar-benar membuat kagum banyak orang termasuk para undangan yang hadir ketika melihat riasan dari sang dukun pengantan ini yang banyak mengundang rasa kagum dan terpesona. Tapi dibalik kesuksesan hajatan yang membuat putrinya itu dieluh-eluhkan. Kita almarhum yaitu Ibu May ini waktu itu tidak ada sesuatu yang janggal. Sedikit pun tidak ada merasa yang janggal dengan apa yang membuat putri itu dieluh-eluhkan. Dibanggakan karena kecantikannya. Riasan yang begitu luar biasa. Yang sempat mengundang banyak orang bertanya, riasan di mana itu? Dan Ibu May pun menjelaskan kalau itu adalah riasan dari sang dukun pengantin di sebelah dari apa yang dikatakan oleh Ibu May. Yang memang banyak orang itu menanyakan siapa dukun rias pengantin itu. Ada beberapa warga termasuk keluarganya yang mengkaitkan bahwa sang dukun pengantin itu bukan dukun mantin biasa. Sampai Ibu May pun bertanya-tanya. Maksudnya dukun mantin yang tidak biasa bagaimana? Itu di saat hari H di mana putri sedang melaksanakan yang tak lain duduk di pelaminan. Disaksikan para tamu undangan dan juga para warga yang sedang duduk di pelaminan. Itu banyak yang menanyakan siapa dukun mantinnya. Terkait dengan hal yang tak biasa ini. Dan jawaban dari beberapa warga ataupun dari keluarga besarnya ini. Terkait dengan maksud yang tak biasa itu kabar rumornya. Si dukun pengantin di kampung sebelah itu adalah pelaku pesugian. Hal itu sangat mengejutkan Ibu May. Termasuk dari keluarga besarnya sampai Ibu May pun mencoba menanyakan. Kenapa Samban tidak bilang kemarin-kemarin Ibu? Ya uang Sambayanya kata keluarga besarnya. Soalnya Sambayanya sendiri itu tidak bilang. Riasan pengantin itu di mana? Ya memang saya tidak tahu. Soalnya pilihannya itu dari anak saya dan calon suaminya yang milih sendiri. Riasan pengantin itu bukan saya. Kenapa saya tidak bilang kalau riasan pengantin itu di kampung sebelah situ? Tidak. Itu dari orang tuanya yang namanya Ibu May. Tapi semua itu sudah terlanjur dan terlaksana yang tak lain hajatan. Di mana si putri dan juga anak laki-laki itu menantunya. Yang namanya Angga yang sedang dirias itu. Yang sedang duduk di pelamin. Semuanya sudah terjadi. Sebagai seorang ibu yang setelah mengetahui bahwa rumor terkait dengan dukun rias yang memang tidak biasa ini yang terkait dengan ritual pesugian. Saat itu Ibu May berusaha untuk mencari solusi jangan sampai apa yang dinamakan rumor tadi itu benar-benar terjadi sama anaknya. Tapi saran dari Ibu May ketika bilang sama putrinya setelah hajatan itu selesai. Acara resepsi pernikahan itu selesai. Si putri ataupun Angga menolak keras. Ibu, Ibu tidak usah percaya yang kayak gituan. Memangnya zaman sekarang ada Ibu yang namanya ritual-ritual pesugian kayak gitu Ibu. Aku kok tidak percaya. Ini dari putri. Saat itu Ibu May mencoba menyarankan ke anak laki-lakinya. Yaitu anak yang baru menikah dengan putri yang namanya Angga. Dan Ibu May mencoba menyarankan ke suaminya yang namanya Angga. Enggak. Kamu sebagai suaminya. Ibu hanya cuma khawatir. Jangan sampai setelah pernikahan ini kamu kenapa-napa ataupun anakku kenapa-napa. Bu, apa yang dikatakan anak ibu putri ini benar. Tidak mungkinlah Ibu. Jaman sekarang itu ada yang namanya ritual-ritual pesugian. Kalau memang putri dan aku pas waktu di pelamenan mereka mengelokulakan putri. Membanggakan anak ibu dan juga riasan yang begitu luar biasa. Kenapa si Ibu kok malah menuduh si dukun mantan itu? Pelaku pesugian, Bu. Sampai Bu May ketika mendengar jawaban dari Angga dan juga putri anak kandungnya ini. Merasa kalau apa yang disarankan ini seperti tidak diharapkan. Bahkan disalahkan. Bu May tidak bisa berbuat lebih. Tapi usaha dari Bu May yang sebagai seorang ibu. Sempat mengatakan ke bapaknya putri atau suaminya sendiri. Yang sebut saja disini namanya Pak Agus. Bu May ini sempat bilang sama suaminya Pak. Ibu kok takut Pak sama keadaannya putri. Takut kenapa Bu? Kenapa ibu tiba-tiba bilang kayak gitu Pak? Apa bapak Anda lihat kemarin Pak? Di saat resepsi pernikahan itu kan banyak yang mengeluhkan. Banyak yang membanggakan terkait dengan riasan pengantin dari dukun mantan sebelah Pak. Ya terus kenapa Bu? Kata bapaknya. Ya masa bapak Anda ada curiga sedikit pun sih Pak? Apa bapak tidak merasa ada yang janggal dengan putri? Ibu takut Pak. Bu dengar bapak. Kata Pak Agus menyampaikan ke Bu May waktu itu. Dengar ya Bu. Walaupun kabar burung terkait dengan riasan pengantin yang seorang dukun pesukian itu Bu. Kita tidak bisa menuduh dan membuktikannya. Ini hal gak Ibu? Maka dari itu Pak, jawab dari Bu May. Kita coba telusuri Pak. Bener apa enggak? Ibu takut Pak. Nanti kenapa-napa sama putri? Ya sudah Bu. Namanya juga kita usaha. Kita mendingan cari jalan keluarnya. Kita nyoba nyari orang pinter. Tanya ke Pak Kiai atau siapa yang kira-kira bisa tahu terkait dengan apa yang sudah terjadi di keluarga kita. Yang tak lain si dukun mantin yang sudah merias anak kita. Itu hari pertama setelah pernikahan. Keduanya sepakat. Yaitu Bu May sama suaminya yang namanya Pak Agus. Mereka berdua sepakat terkait dengan putri, anak sulungnya yang baru menikah berusia sehari itu. Dari segi perilakunya. Ini Bu May menceritakan. Putri ini seperti tidak sedikitpun menghargai bapak ibunya. Perilakunya sudah berubah. Setiap kali dinasehati sama bapaknya ataupun Bu May sendiri. Nasehat itu seperti tidak diraukan jawabannya. Bu, tidak usah ikut campur. Aku kan sudah nikah Bu. Memang aku anak ibu. Tapi kan sekarang aku sudah punya suami. Ibu sebaiknya ngomong sama. Mas Angga jangan ngomong saya langsung kayak gini Bu. Saya sudah punya suami. Ketika Bu May ataupun Pak Agus ini menasehati terkait dengan ketakutan ibu kandungnya yang tak lain Bu May ini. Mereka berdua. Itu benar-benar tidak peduli. Bahkan yang namanya Angga menantunya Bu May ini benar-benar tidak percaya. Sampai hanya mereka berdua ini yang tak lain Bu May sama Pak Agus. Terus sorenya itu mencoba mencari tahu lewat salah satu orang pintar dari seorang ustadz. Mendapat sebuah penjelasan dari seorang praktisi yang memang ahli kebatinan ini menjelaskan bahwa dibalik kesuksesan hajatan kemarin yang tak lain dari sang dukun pengantin yang rumornya dukun pesukian. Dari sang ustadz itu tidak berani menjawab iya atau tidak. Tapi dari penjelasannya. Ibu lihat saja perilaku dari anak ibu. Kalau memang benar itu ada kaitannya dengan ritual-ritual pesukian. Tentunya anak ibu, anak bapak. Secara perilakunya berubah, itu yang pertama. Yang keduanya. Akan ada tanda-tanda yang mungkin bisa menjadi petunjuk bahwa anak ibu benar-benar diincar. Saat itu si praktisi ini mencoba menanyakan ke Bu May dan juga Pak Agus yang kala itu mereka berdua datang ini. Ditanya, Bu, Pak, apakah di rumah ibu ini ada sesuatu yang janggal terkait bagaimana ketika merias putri atau apa? Atau mungkin pada malam harinya ada sesuatu yang terjadi di rumah ibu? Pertanyaan dari si praktisi ke Bu May dan juga suaminya. Dan jawaban dari Bu May kala itu. Bu May menjelaskan bahwa cara si Dukun itu merias itu memang sempat meminta ruangan kosong yang tak lain untuk bakar kemenyan dengan maksud dan tujuan untuk soan keluhur untuk merias putri. Itu penjelasan dari sang Dukun ketika meminta kamar yang mungkin tidak ada orang. Di situ banyak barang-barang yang lain, cuman kamar itu tidak ada orang lain selain si Dukun Madan itu. Memang dia minta, Pak, seperti itu. Kata Bu May menjelaskan ke Pak Ustadz. Dan yang keduanya, ada seperti orang yang melangkah. Di atap itu jelas didengar oleh Bu May ketika di malam hari, di saat selesainya hajatan. Mendapat penjelasan dari Bu May sang Ustadz itu langsung meyakini, Bu, ini pasti tidak benar. Coba Ibu minta perlindungan kehadirat sang pencipta berjikirlah Bu di malam hari. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan Ibu terjadi pada anak Ibu. Jikir saja Bu di tengah malam dan sampaikan ya Pak, kata si praktis itu. Kalau bisa jangan tidur. Mendapat penjelasan tersebut dan juga bagaimana cara jikirinya. Bu May sama Pak Agus kala itu balik pamitan. Dan pada malam harinya Pak Agus suaminya Bu May memang tidak istirahat. Intinya tidak tidur malam itu berjaga. Di saat Bu May yang berjikir kala itu dalam setengah satu dunia hari. Setelah dia sholat hajat, sholat malam yang tujuannya itu adalah meminta pelindungan untuk putri. Anak kandungnya. Dan juga Pak Agus yang kala itu juga sholat hajat setelah sholat hajat itu dilakukan. Malam kedua setelah pernikahan putri yang talen anak selumnya ini. Bu May itu merasakan kalau habis sholat itu dia merasakan kantuk yang begitu luar biasa. Sampai Bu May pun sempat minta izin sama suaminya Pak. Ibu tidak kuat Pak, ngantuk banget Pak. Bapak jaga ya Pak, ibu mau istirahat dulu ke dalam. Bu May masuk ke dalam. Saat hendak masuk ke dalam. Yang tentunya melintasi kamar di mana putri dan juga anggat. Yang saat itu mungkin mereka lagi istirahat. Itu terdengar seperti kayak ada suara. Tapi suara itu bukan suara anggat. Itu suara laki-laki. Tapi suaranya itu seperti kayak suara yang sangat. Ya kayak menggeram atau mungkin seperti kayak getaran itu. yang membuat Bu May ketika melintas itu ketika rasa kantuk itu tiba-tiba berhenti. Yang membuat rasa kantuk itu tiba-tiba hilang karena terdengar suara dari kamar di mana anggat dan putri itu sedang istirahat. Sekitar jam 1 di negerang setelah Bu May itu selat hajat. Bu May yang mendengar suara yang sangat tidak wajar itu. Itu langsung balik ke ruang ibadah yang di area belakang. Yang memang suaminya yang saat itu Pak Agus itu ada di dalam kamar tersebut sedang berzikir. Langsung di titang, Pak, 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 bangun Pak. Ada apa Bu? Pak, Bapak, ayo Pak ikut Ibu. Ada apa Bu? Pak ikut Pak di dalam kamar putri kita, Pak. Tadi Ibu dengar ada suara kayak laki-laki. Suaranya itu gede banget, Pak. Bu, mungkin itu anggat, Bu. Pak, kalau anggat ya kita akan kenal, Pak. Suaranya ya Ibu kan juga ingat. Tapi itu bukan, Pak. Bapaknya langsung bergagas mengikuti Bu May. Ketika sampai di depan kamar di mana anggat dan putri yang saat itu mereka sedang istirahat. Pak Agus itu tidak mendengar apa-apa, Bu. Lalu tidak ada apa-apa kok, Bu. Pak beneran tadi ada, Pak. Beneran tadi ada, Pak. Ya sudah lah, Bu. Ibu kalau memang ngantuk mungkin itu kan halusinasi Ibu. Ibu istirahat aja dulu. Pak, Ibu udah nggak ngantuk, Pak. Temani Ibu, Pak. Terus adik-adiknya putri gimana, Bu? Kata, Pak Agus. Dilihat di kamar sebelah yang lain, itu udah pada tidur semua. Adiknya putri itu ada tiga. Perempuan semua. Itu satu kamar. Karena semenjak putri menikah, ya salah satunya harus tidur bareng bertiga. Itu satu kamar. Dilihat di kamar sebelah putri itu, adik-adiknya udah pada tidur. Bu May sama Pak Agus. Itu ada di ruangan tengah. Di saat mereka lagi ngobrol, memang yang diminta praktis untuk berjaga malam itu. Itu terdengar suara seperti kayak orang melangkah itu di atap rumah mereka. Itu sangat jelas. Pak, Pak, denger, Pak. Apa, Bu? Itu lho, Pak. Jadi kayak orang melangkah kayak gimana, suaranya itu jelas banget. Pokoknya ya tak. Ya langkah kayak gimana lah suaranya kayak gitu. Saat itu Pak Agus itu langsung keluar. Siapa sih yang malam-malam kok ada di atas? Yang dilihat Pak Agus ketika dia buka kunci, langsung keluar. Dengan baca sebisanya terlihat bayangan hitam. Itu ada di atap dimana dibawahnya itu adalah putri dan naga yang lagi istirahat. Seketika itu yang namanya Pak Agus itu langsung manggil ibunya. Bu, sini Bu, keluar Bu. Itu Bu, lihat Bu. Itu Bu, lihat Bu. Mereka berdua keluar, lihat bayangan hitam itu. Tapi bayangan itu sempat melintas, menghilang. Setelah bayangan itu menghilang. Pak Agus sama Bu May itu langsung masuk ke dalam. Mereka berdua sempat khawatir putri sama Aga itu gimana. Cuman mereka mau mengetuk pintu yang enggak enak. Karena mereka tentunya lagi istirahat apalagi pengantin baru. Tentunya ya sebagai seorang bapak, seorang ibu, ya sadar diri. Enggak mungkinlah mengetuk pintu. Sampai hanya nunggu pagi. Ketika mereka berdua sudah bangun. Sekitar jam 5 pagi. Dimana Pak Agus dan juga Bu May memang enggak tidur. Mereka berdua menanyakan ke putri. Putri, Enggak. Kamu semalam merasa ada yang aneh, enggak? Maksud ibu apa? Baru bangun ditanya kayak gitu. Putri, ibu nanya serius. Kamu merasa ada yang aneh, enggak? Anak apa sih, ibu? Putri, ya tidur-tidur aja. Sementara si Angga, Pak. Maaf ya, Pak. Semalam Angga kok seperti kayak didatangi bayangan hitam, Pak. Ngimpi kok kayak gini, Pak. Ngimpi istri saya, ini putri. Anak bapak. Itu kok ada yang ngawasi. Cuman ketika dalam mimpi itu, ya saya cuman atepin aja. Terus dia hilang gitu aja, Pak. Yang bener sih, Mas, kata putri. Beneran, putri. Semalam masih mimpi kayak gitu. Ini penjelasan dari Angga. Udah lah, Mas. Kayak gitu aja dipercaya. Yang juga namanya mimpi paling juga bu ngatidur. Mungkin sampaian itu kepikiran aja, Pak. Kata ibu. Beneran, putri. Kata Angga. Udah lah, Mas. Putri mau mandi dulu. Mereka berdua jam lima panggih itu. Ya gantian. Tapi dari penjelasan Angga ini. Bu May sempat meminta duduk Angga sebentar. Angga denger ya. Ibu gak mau kenapa-napa dengan anak ibu. Anak ibu itu keras kepala. Ibu juga bingung. Udah, semestinya putri itu kayak gitu. Itu seperti bukan putri anak ibu. Anak ibu itu dari dulu itu ya nurut. Tapi kok semenjak nikah sama kamu. Kok perilakunya putri kayak beda. Gak peduli. Dinasehati gak mau. Tolong gak ya. Kamu sebagai suaminya. Nasehati putri. Untuk kehormati ibu bapaknya. Iya, Bu. Maafin saya. Saya udah berusaha ngingetin putri. Tapi putrinya ya kayak gitu, Bu. Setiap kali ngobrol terkait dengan hal-hal yang gak pasti. Yang kayak yang gak hal-hal gak ibu. Dia itu gak mau denger, Bu. Ya sudah. Tapi ibu pesan. Tolong ya gak. Beritahu putri. Untuk sholat. Ini udah dua hari ini kalian. Bapak liat tuh gak pernah sholat. Kalau kamu ya alhamdulillah cuman. Ya ibu minta. Tolong ajak putri sholat. Iya, Bu. Putri. Tidak berselang lama itu putri selesai mandi. Dan tiba-tiba bilang sama suaminya. Mas, mas Angga gantian sana mandi. Putri mau ganti baju dulu. Setelah Angga itu disamperin sama istrinya tadi. Angga pun langsung mandi. Saat dia masuk. Angga itu meminta sama istrinya. Putri. Ayo sholat dulu. Udah lama. Sampain aja dulu. Saya lagi gak enak badan. Kata putri. Angga keluar dari kamar. Lihat bapak ibunya. Yang juga udah selesai sholat subuh. Enggak. Putri gak ikut sholat. Katanya lagi gak enak badan, Bu. Maaf ya, Bu. Angga sholat dulu. Angga sholat subuh. Termasuk adik-adiknya putri juga. Putri sendiri dalam rumah itu gak mau sholat. Udah dua hari gak biasanya dia itu ninggalin sholat seperti itu. Dan itu berlanjut. Bukan hanya sehari, dua hari, tiga hari itu gak. Hampir empat harian itu sholatnya itu gak pernah dilakukan sama putri. Dan yang terjadi sama putri. Apa yang diceritakan oleh Bu Mai dan juga suaminya itu Pak Agus. Putri ini mengalami perilaku yang saat tadi itu sudah gak menghiraukan ibu bapaknya. Perlakunya yang lain lagi sama adik-adiknya itu seperti kayak lebih keras. Dan sama suaminya namanya Angga ketika diajak sholat, selalu ngajak ribut. Jadi intinya kalau diajak ibadah atau sholat itu sama sekali putri gak mau. Dan yang terjadi di keluarganya Bu Mai setelah menikah kurang lebihnya empat hari itu. Itu bener-bener suasana dalam rumah itu udah gak harmonis. Seorang anak yang namanya putri yang baru menikah ini bener-bener membuat keharmonisan di keluarga Bu Mai. Saat itu bener-bener sudah tidak nyaman. Ini yang membuat Bu Mai sama Pak Agus. Saat itu hanya bisa berdoa memohon untuk keselamatan anaknya. Tapi ketika putri yang dinasehat terkait hal-hal gaib. Yang terkait dengan riasan pengantin dari sang Dukundik sebelah. Dari kampung sebelah. Putri selalu menolak-menolak dan bahkan mengancam ke ibunya. Bu, ibu itu jangan nuduh, jangan fitnah. Semuanya urkan udah berlalu sih Bu. Ngapain sih Ibu mikirin kayak gitu, kayak gitu. Itu udah jelas Bu. Itu semua bohong. Pak Agus yang mengingatkan yaitu Bapak kandungnya juga gak dihiraukan. Justru dibentak-bentak suaminya sendiri yang namanya Angga. Juga dibentak-bentak bahkan si putri berani meminta sama suaminya yang namanya Angga. Setelah empat hari itu. Mas kalau sampan ikut-ikutan sama ibu, mendingan sampan pulang aja lah. Gak usah di sini mas. Itu dari putri. Sesuatu yang sangat tidak masuk di akal. Suaminya sendiri diusir. Ini yang membuat Pak Agus sama Bu Mai itu benar-benar tidak habis pikir dan entah bagaimana caranya untuk mengendalikan putri. Intinya emosinya putri setelah hari keempat itu sudah tidak terkontrol. Saat itu Bu Mai dan juga Bapaknya itu langsung menuju ke rumah Pak Kiai. Dan juga Angga yang diminta menjaga istrinya, saat itu ketika diusir juga tidak mau, intinya ya masih menjaga putri. Karena memang Bu Mai meminta sama Angga, enggak tolong menjaga putri. Sementara ibu sama Bapak mau ke tempat Pak Kiai. Bersama Pak Kiai itu datang. Sebuah perilaku dari sahih putri ini. Itu ketika Pak Kiai datang itu, eh kamu siapa? Kamu siapa? Kesini kamu siapa? Seperti sudah kerasukan. Seperti sudah kerasukan. Jawaban dari Pak Kiai. Ibu lihat, putri itu sudah tidak wajar. Dia sudah kerasukan. Dan ini semakin menguatkan bahwa putri ini bukanlah sosok anak kandungnya yang semestinya perilakunya tidak seperti itu. Sama Pak Kiai saja tidak menghormati. Sama Pak Kiai itu sudah tidak hormati. Memang sama ibu bapaknya waktu itu dia masih terima. Cuman kok sama orang lain yang seorang sesepuh di situ, seorang alim ulama yang namanya Pak Kiai, seorang alim supranatural itu diacuhkan bahkan dibentak-bentak oleh putri. Ketika baru masuk ke dalam rumah. Itu perilaku dari seorang putri. Anak kandungnya, ibu Mai, yang mungkin pengaruh dari riasan pengantin di dukun pengantin itu. Waktu itu masih dugaan dari ibu Mai kalau ini ada kaitannya dengan dukun mantin yang ngerias putri. Karena memang belum bisa dibuktikan secara nyata. Nah, di saat Pak Kiai yang baru masuk dibentak oleh putri, Pak Kiai pun langsung berusaha untuk menenangkan putri. Putri, tenang putri, itu kata Pak Kiai. Tapi putri tetap mengancam Pak Kiai. Tidak usah ikut campur. Pergi kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Dan ibunya, yaitu Bu Mai, itu langsung menasihatan. Nak, nak, putri, sadar itu Pak Kiai. Aku tidak peduli. Pergi, pergi. Itu dari putri. Pak Kiai pun meminta sama Bu Mai, Bu, ibu, sebentar keluar. Biarkan saya menangani anak ibu. Di saat Bu Mai disuruh untuk menghindar, Pak Kiai itu langsung berdoa dan putri langsung berreaksi yang sepontan ingin mengajak berkelahi dengan Pak Kiai. Saat itu Pak Kiai duduk bersilan di ruangan tengah yang mana adik-adiknya termasuk anggap bapaknya, yaitu Bu Mai, itu ada di belakang Pak Kiai. Melihat putri yang gelagatnya ini sudah benar-benar sudah kerasukan. Di saat putri yang berusaha untuk menyerang Pak Kiai berkali-kali gagal, sampai keluar yang namanya ludah itu dari mulut si putri meludahi ke arah Pak Kiai. Itu yang dilakukan putri. Di saat itu ada sebuah komunikasi di mana Pak Kiai, kamu itu siapa? Kamu keluar, itu bukan tempatmu, kata Pak Kiai. Ini urusanku, kata putri. Jadi ada komunikasi antara Pak Kiai dengan putri, yang mana putri itu ada yang menunggangi dalam keadaan keserupan. Yang diingat Bu Mai, putri itu mengatakan ketika ditanya oleh Pak Kiai, Kamu keluar dari tubuh putri, ini bukan tempatmu, aku tidak peduli, aku akan bawa anak ini, keluarlah, ini bukan tempatmu, keluarlah, aku tidak akan keluar. Kalau kamu mampu, keluarkan aku. Ditantang Pak Kiai sama sosok itu. Pak Kiai kembali melakukan doanya, sosok itu ampun, 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 hentikan, hentikan. Dan Pak Kiai pun menanyakan, Kamu itu siapa? Aku disuruh, aku disuruh, aku disuruh. Aku disuruh, ampun, aku akan keluar, aku akan keluar. Saat itu, Angga yang sebagai suaminya di belakang pagi teman, Siapa yang nyuruh kamu? Yang sudah merasuk ke tubuh istri aku? Dijab sama putri yang dalam keadaan kerasukan. Aku disuruh si dukun mantin. Aku disuruh si dukun mantin. Ampun Pak, ampun Pak Kiai. Ampun lepaskan aku. Saat itu Pak Kiai berusaha berdoa kembali, Sosok itu pun bisa keluar yang membuat putri itu jatuh pingsan. Disitulah terjawab bahwa putri ini benar-benar dijaga dan diawasi dan diinginkan oleh sosok yang merupakan sesembahan dari sang dukun mantin. Ketika Pak Kiai sudah menetralkan keadaan putri, mungkin waktu itu apa yang dilihat oleh Bu Mai, putri dalam keadaan sadar ini sudah netral. Sudah dalam keadaan lepas dari sosok tadi. Dan Bu Mai pun yang mengucapkan rasa terima kasih sama Pak Kiai yang memang memberikan saran, Bu, kalau sudah sadar, tolong diajak wudhu, sholat, dan sebagainya. Saat itu Pak Kiai langsung pamitan karena keadaan putri sudah mulai sadar, sudah dijelaskan, dan putri pun mengangguk. Itu sekitar kejadiannya itu sekitar, ya mungkin jam 10 pagi, itu hari keempat setelah pernikahan dari putri dan Angga. Nah pada siang dan sore harinya, itu ya kejadiannya masih normal. Tapi pas mahrib, ini yang dialami oleh putri. Putri itu seperti kayak kembali kesurupan, cuma tidak terlalu jelas. Dia cuma sempat bilang sama ibunya, Bu, putri mau keluar sebentar. Dijawab sama ibunya, Putri, ini masih mahrib kamu mau kemana? Keluar Bu sebentar. Nah masih mahrib, termasuk suaminya juga ngelarang, Putri-putri kamu mau kemana? Sebentar mas mau keluar, cari angin segar di luar. Ini masih mahrib, kamu jangan aneh-aneh. Nggak mas di luar aja. Sebentar aja. Saat itu ya tentunya tidak ada hal-hal yang dicurigai. Dan setelah Angga ini ambil air wudhu, maksudnya mau ngajak putri sholat. Putri yang di depan rumah, yang duduk di bangku tadi, itu sudah tidak ada. Yang namanya ibunya, yang ketika lagi sholat, Angga itu lagi nyari, manggil-manggil putri, tentunya, Bu May dan suaminya namanya Pak Agus, termasuk adik-adiknya, yang lagi sholat berjamaah, yang dipimpin oleh Pak Agus itu, ya tentunya secara fokus, khusus, itu ya terganggu. Karena teriakan dari Angga, manggil-manggil putri. Putri, kamu di mana? Setelah sholat itu belum sempat berjikir, belum apa, mereka semua bergegas keluar, gak ada apa, gak ada apa. Bu, Pak, putri, gak ada Pak, putri gak ada Bu, putri kemana? Saat itu ya seluruh keluarga, itu langsung nyari putri, barangkali ada di samping rumah, atau di mana, sampai nyari ke rumahnya Angga, yang merupakan suaminya, sampai ke kampung yang lain, dicari putri gak ada. Itu kejadiannya, di saat keluarganya itu lagi sholat mahrim, Angga yang ambil air butuh, putri seperti ngilang gitu aja. Itu malam kelima, kejadian itu, yang diingat oleh Bu May, nyari dari tetangga sekitar, itu gak ada yang melihat putri kemana. Ya ada satu pun mungkin, ada satu warung, kiosk yang ngelihat putri itu, seperti melangkah ke arah selatan. Dan disitu dicari. Sama bapaknya, sama ibunya, sama Angga, sampai Angga diminta gak kamu cari, mungkin itu ke rumah kamu. Angga langsung bergegas disana, Angga balik lagi gak ketemu, sampai jam 9 malam gak ketemu. Sempet panik Bu May sama bapaknya, yang sementara adik-adiknya itu ada di rumah, disuruh jaga rumah. Angga juga panik harus nyari kesana, kesini. Putri bener-bener gak ketemu, sampai jam 11 malam. Termasuk para warga ikut ngebantu putri. Sampai jam 11 malam itu, putri belum kembali juga, dan belum ditemukan. Sampai pilihan dari Bu May ataupun Pak Agus. Tanpa ada solusi yang lain, yang tak lain minta bantuan seorang praktisi, yaitu seorang kiai. Dan jawaban dari Pak Kiai ini, ini membuat Bu May sama Pak Agus itu bener-bener, kebingungan karena ya Pak Kiai itu sendiri, ya karena Pak Kiai sendiri itu gak tahu. Ya saya gak tahu ya Bu, kemana putri. Pak tolong Pak, dengan kebatinan Bapak, dimana anak saya? Ya jawabannya, kalau anak ibu menurut, ya Allah alam ya Bu, ini petunjuk dari yang di atas, ini petunjuk dari kusti Allah, mungkin anak ibu ini, ada yang mengajak keluar, dia kembali kerasukan, tapi entah dimananya, saya gak tahu Bu. Saya merasakan itu ya seperti kayak putri itu, ada yang ngajak. Cuman itu Bu, cuman kemananya saya gak tahu. Tentunya Bu May sama Pak Agus itu, semakin khawatir sampai, karena jawaban dari Pak Kiai itu gak jelas, sekitar setengah dua belas, mereka itu benar-benar panik, minta sama enggak, gak tolong enggak, kamu cari siapa enggak yang bisa, ngelihat dimana putri. Sampai jam satu, dua dini hari itu gak ketemu, yang namanya orang tua tentunya panik. Intinya hari itu, malam itu, putri gak kembali, itu di hari kelima. Sampai hari keenamnya, di saat hari keenam paginya itu, usaha dari Bu May, Angga, Pak Agus, termasuk keluarga besarnya itu, sampai ada yang lewat dukun, itu sudah ada di tengah-tengah kota katanya. Nah tapi kan dimana? Uang putri itu katanya itu jalan terus. Ya dicari juga udah bakal ketemu, ketika nanya maaf ini, bahasanya keluarga besarnya Bu May lewat dukun, itu ada di sana, di kota. Ya memang jawabannya ada di situ. Cuman ya putri itu kan jalan terus. Jadi gak bisa dicari dimana keberadaan putri yang sesungguhnya, karena putri itu gak pernah diem. Ketika dicari lagi lewat dukun yang lain, sudah pindah lagi, sudah pindah lagi, sampai di hari ketujuh, dengar kabar. Ketika ada sebuah jawaban, kalau putri itu sudah ada di tengah-tengah kota, dan dia diem di situ. Dan ternyata diamnya putri, sudah ada kabar, kalau putri itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dia meninggal karena kecelakaan, yang secara tidak langsung dari kesaksian para warga, yang ada di sekitar lokasi, putri itu seperti berjalan, mengarahkan dirinya, ketika ada mobil lewat, itu seperti sengaja menabrakkan dirinya. Dan yang nabrak pun kabur. Itu dari kesaksian orang-orang yang melihat kejadian, tabrak lari kala itu. Mengetahui apa yang didengar oleh beberapa orang, termasuk Bu Mai, Pak Agus, Angga, melihat kenyataan termasuk keluarga besarnya, yang ketika jenazah itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan itu memang benar-benar putri, Bu Mai hanya bisa nangis sampai jatuh pingsan beberapa kali. Tidak percaya kalau putrinya itu hilang dalam waktu tiga hari, ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Itu hari kelima, ke enam, dan ke tujuh. Tiga hari sudah ditemukan, ditemukannya sudah dalam keadaan meninggal. Setelah meninggal dunia, jenazah itu sempat dibawa ke rumah sakit, dan dalam keadaan sudah dikavani, sudah dipakai peti, karena keadaan jenazah itu agak rusak, itu di keadaan pemakamannya itu pakai peti. Setelah dimasukkan ke liang lahat, hari pemakam itu selesai, pada hari-hari selanjutnya, yang tak lain, ada yang namanya tahlilan kurang lebihnya selama satu minggu. Ini yang dilakukan oleh keluarga besarnya Bu Mai. Ini ingin meyakinkan apakah jenazahnya itu benar-benar meninggal wajar atau tidak. Tapi dari penjelasan keluarga besarnya, memang anak ibu itu senaja diminta untuk dijadikan tumbal dukun rias pengantin. Tapi untuk membuktikan secara nyata memang tidak bisa. Tapi dari apa yang diketahui oleh Bu Mai ketika ada komunikasi di mana sosok yang merasuki putri saat pake merukia, dan ada komunikasi memang itu adalah sang dukun mantin yang meminta sosok itu menjaga, mengawasi, dan meminta putri. Dugaan dari Bu Mai tidak lepas dari sang dukun mantin. Tapi usaha dari Bu Mai ini tidak lepas begitu saja. Bu Mai, Pak Agus, Angga itu berusaha untuk melepaskan sosok putri yang sudah meninggal dari tumbal pesugian ini, yang dilakukan oleh Bu Mai. Lewat bantuan para praktisi, agar, ya Allah alam, almarhumah putri itu bisa ditempatkan di alam barjaya yang semestinya. Yang talen untuk menghadap kehadirat sang khalif, yaitu Khususya Allah. Dengan apa yang diketahui oleh keluarga dari Bu Mai. Lewat bantuan para praktisi yang memang sengaja didatangkan untuk keselamatan putri. Doa itu terus menerus. Dan setelah tujuh hari itu selesai tahlilan. Memang ada kabar yang mengejutkan terkait dengan sosok yang talen seorang dukun mantin ini. Yang ada di kampung sebelah yang kabar rumornya dia adalah dukun pesugian. Yang didengar langsung oleh Bu Putri. Lewat keluarga besarnya. Kalau sang dukun itu juga mengalami sesuatu yang talen musibah. Yang membuat dirinya harus mengalami kecelakaan. Walaupun dia tidak meninggal tapi dalam keadaan sudah tidak bisa berbuat lebih. Kakinya patah. Itu keadaan dari sang dukun mantin. Mungkin ini suatu karma bagi dia. Dan memang semenjak saat itu ya dia tidak pernah lagi merias. Tapi yang dialami sang dukun itu. Dari tahun setelah Putri itu meninggal. Ya dia semuanya itu seperti kayak hancur. Dukun riasan pengantin yang jelas sudah tidak laku. Apapun yang dia miliki semuanya habis begitu saja. Mungkin inilah yang terjadi sama si dukun mantin. Yang merupakan orang yang sudah membuat Putri itu meninggal dunia. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmat dan pelajaran. Semoga kita lebih hati-hati dalam setiap memilih. Ataupun hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang berusaha lewat yang talen mencari tunggal pesugian. Semoga kita semua itu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari marah bahaya dan selalu diberikan keselamatan, pelindungan. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.